Selamat malam, akibat kebakaran yang menghanguskan 400 rumah di Kapuk Muara, Jakarta Utara, lebih dari seribu warga kehilangan tempat tinggal. Karena tanda darurat yang disediakan pemerintah tidak cukup, sebagian warga terpaksa tidur di pinggir jalan dan gudang pabrik. Sebagian warga yang rumahnya terbakar hingga Rabu malam masih mengais barang di antara sisapuing dan perabot yang telah hangus. Sekitar 400 rumah ludes di lelap api. Akibatnya 1.200 warga kehilangan tempat tinggal. Tenda darurat yang disediakan Pemkot tak cukup menampung seluruh warga, hingga akhirnya tak sedikit yang terpaksa bermalam di pinggir jalan dan gudang pabrik. Kita sediakan lima tenda, di sebelah kanan saya itu sudah terisi, sebagian warga ada yang ke rumah pendalanya yang ada sekitar wilayah Kapuk Muara. Beras dan makanan lain sudah diseluruhkan, namun masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sandang. Bantuannya apa aja bu yang sudah diberikan? Rumah ada baru nasi doang. Baru nasi aja? Rumah airnya minum. Ya harapannya biar dapat bantuan. Bantuan berupa apa bu rumah? Tempat tinggal atau pangkar? Tempat tinggal, kalau bisa. Rencananya para korban kebakaran akan didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Kebakaran di kawasan Muara Kapuk penjaringan Jakarta Utara ini terjadi rabu siang. Sebagian besar bangunan yang hangus adalah rumah semi-permanen. 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakan api. Andri Prasetyo melaporkan Tuknet. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.